selamat menikmati melakukan batu city tour ini saya berikan section pertama sebenarnya tidak jauh ini ya, tetapi karena kita berjalan, jalan kaki melihat semua masing-masing di tempat sepanjang jalan ini, ya sebagai informasi agar yang membaca bisa tahu apa saja yang ada di sekitar itu maka waktunya cukup lama saya menjadi dua section dua bagian mari kita lihat ya section pertama nah ini perjalanan yang akan kita lakukan adalah mulai dari ini ya, Lipoplasa ini, sampai ke ini apa Alun-Alun Kota Wisata Batu Alun-Alun mengapa saya memberikan ini ya, ini adalah jalan yang tersingkat sebenarnya ya, jadi sekali lagi, pernah ada yang tersesat melalui jalan ini meskipun nanti suatu saat mungkin akan kita diskusikan juga ini ya karena ada Alun-Alun yang menarik juga disini nah, nanti perjalanan kita itu mungkin langsung menembus ini ya ya, ini dibelokkan karena ini adalah peta-peta untuk ini ya, peta untuk hari libur ya sehingga jalan ke arah Alun-Alun itu dibelokkan ke jalan Wears Prakman ya, kemudian dia masuk langsung belok kanan, langsung masuk ke Alun-Alun nah, pada bagian pertama ini ya, section pertama ini ya, akan kita diskusikan kita lihat-lihat mulai dari Lipoplasa ini sampai ke istilahnya Gangkulit ya, disana ya itu sekitar SPBU ya, SPBU jalan di Panogoro ya, jadi itu yang nanti akan kita lihat kalau ini mobil dia cuma 4 menit ya ini kita lihat ya 4 menit ya kalau ini sepeda saya tidak nyalakan tadi ya ya, tapi kalau jalan kaki ini bisa sampai sekitar 30 menit bahkan lebih ya tergantung bagaimana kita melihat-lihat semua yang ada di section pertama ini ya rumah makan ya maupun mungkin ada cafe ya atau ada basuh dan sebagainya mari kita lihat nah, mari kita lakukan lakukan perjalanan pada section pertama ini nah, kita sudah masuk dalam apa Google Map ini ya nah, yang akan kita tuju itu adalah akan kita lihat perjalanannya itu adalah mulai dari ini ya Lipu Plaza Batu sampai sampai alun-alun ini ya jadi dari Lipu ini sampai alun-alun kita akan lihat sepanjang jalan ini nah, mari kita mulai kita lihat di sebelah kiri ya choose a starting point pilih starting point saya pilih start dari Lipu Plaza masuk ya kemudian saya memilih ini ya kita hapus dulu itu alun-alun kota nah jadi ini yang kita ketemukan ya sudah jadi oh ini belum startnya kita Lipu Plaza kemudian sampai alun-alun kota nah kita sudah mulai terlihat ya kita tutup dulu ini mulai terlihat mapnya ya jadi ini Lipu ya nah ini yang kadang-kadang yang digeluhkan oleh teman-teman saya mereka salah mengambil jalan karena ini alternatif juga ya ya nanti suatu saat juga saya akan menjelaskan mengenai ini ya kalau misalnya di daerah ini macet mereka bisa ngambil jalan ini tapi ini adalah jalan dianggap jalannya straight ya tidak macet dan ini adalah petang biasanya untuk liburan ya kalau tidak liburan itu bisa langsung liwat jalan ini ya tapi gak apa-apa nanti kita lihat ya saya akan jelaskan sepanjang ini ya nanti kalau langsung itu bagaimana ya jadi nanti kita start dari Lipo ini ya dari Lipo Plaza jadi ini nanti Lipo Plaza ya kita start dari sini untuk langsung ke apa saya tutup dulu ke Alun-Alun saya kecilkan dulu sini ini di Alun-Alun nah tidak terlihat ya nah ini terlihat namanya ini di Alun-Alun ini oh bukan air mancur ah ini gambarnya Alun-Alun ya nah baik jadi nanti dari Lipo Plaza nah ini nah itu Batu Plaza ini kita akan nah ini ada kuliner coklat nah ini yang kita lihat seperti ini jadi ini adalah nah ini terlihat ya oh dari Lipo Batu Pelitu kita bisa sepanjang jalan di Ponegoro ya kemudian kita bisa melalui ah WIR Supratman ya kemudian masuk langsung ke ini Alun-Alun mungkin boleh saya katakan Alun-Alun Square ya segi 4 ya nah sayangnya ini sepanjang jalan ini ada begitu banyak kuliner harusnya saya bisa apa namanya memasukkan apa link ya tapi karena saya tidak menyadari saya tidak memikirkan mengenai seribu subscribe ya sehingga kalau saya menjadi apa sudah dimonetize berarti saya menjadi apa partnernya youtube ya nah kalau sejadi partner youtube saya bisa masukkan anunya apa namanya link-linknya ya supaya kita bisa lihat misalnya di Lipo Plaza itu ada apa aja dan sebagainya tapi saya kira ini cukup ya ada yang untuk seperti ini cukup jadi Anda tidak perlu melihat apa google match sepanjang ada jalan Anda sudah melihat foto-foto yang ciri-ciri bagaimana untuk memudahkan apalagi kita lihat disini kalau jalannya rame ya rame waduh sudah tidak bisa terlihat semuanya nah kita lihat dari Lipo Plaza ini kalau nalai itu sekitar 10 menit kalau 10 menit ya kalau pakai mobil 10 menit kalau pakai mobil sedangkan kalau kita jalan kaki kita tambahkan 31 menit jadi ini kalau pakai mobil seperti ini ya kemudian ini ada lagi yang apa yang transit jadi mungkin ini adalah untuk kalau itu ya jadi 2 kali dia itu 1 menit terus transit lagi dan sebagainya itu maksudnya adalah kalau misalnya itu adalah kutan kota ya kutan kota ada-ada berhenti menurunkan penumpang dan sebagainya tapi yang kita pakai itu ini jadi mobil 10 menit kalau jalan kaki sekitar 31 menit baik jadi itu ya nanti kita langsung masuk ke apa namanya baik nah jadi ini ya tadi saya katakan apa perjalanan ada dari lipo plasa batu sampai ke alun-alun nanti saya akan mencoba bagaimana caranya kita nanti bisa apa melakukan perjalanan nah inilah start kita ya dari ipo plasa jadi start kita nanti akan melakukan perjalanan sampai ke alun-alun nah ini adalah kalau kita lihat ini pertiga pada kalau kita lihat di belakang sini ini ada jalan ukir ya sehingga apa ada yang menyebutkan ini adalah apa perempatan ya ini ke jalan di Mombonjol ini langsung ke Timur Goro seperti yang kita lihat dalam peta sebelumnya ini kita mau ke alun-alun batu ya di sebelah kanan saya ini sudah ada lipo ya lipo plasa lipo plasa batu ya ada hipermarknya di sini ada matahari yang di sini baik kita langsung lurus ke depan sebelah sini ada bakso arif ya siapa yang anu bakso lipo plasa di sini juga apa ada kuliner juga ya saya lupa apa namanya kita teruskan mak waka sini ada tidak terlihat ya tapi kalau anda masuk di sini ada kuliner ada juga bakso setan kok saya enggak lihat ya oke jadi kita terus lagi sedikit ini mendekati pintu masuknya ke mana ini ada nasi jinggo jadi kalau anda melakukan perjalanan ini anda bisa lihat ya seperti siap-siap sebelum itu anda lihat dulu ini ada bengkel ahas bengkel motor Honda dan ini jalan masuk ke ini ada KFC ternyata ya ada KFC dan ini kita maju dikit ya sehingga kita lihat pintu masuknya di sini kurang masuk kurang maju kita lihat di sini ada masuk ini ada KFC dan sebelahnya ini adalah tidak terlihat nah ini pintu masuk ke parkir bawah di Ibu Plaza baik jadi sebenarnya ini ada bakso ada bakso lagi bakso setan namanya atau mungkin sangat pedasnya kita teruskan lanjut di depan kita ini ada apa kaki lima beberapa warung-warung kemudian kita maju lagi dikit kemudian ini ada apa ini ada jalan masuk jalan masuk di sebelah gedung apa ini saya kok tidak begitu tahu ini ya oh ini rumah ternyata baik jadi ini rumah makan rumahnya ini ya kita lihat ini rumah makan bakso mungkin ya tadi saya tidak begitu jelas baik di sebelah kiri ada ayam kalasan benar ya oh yang goreng kalasan ini karena pagi masih tutup mungkin gitu ya lanjut lagi kita lanjut lagi ke sini ini adalah apa ini ya ada awisan kemudian ada toko sana di sebelah kiri ini ada batu paradise hotel kayaknya ya bentar saya maju dikit supaya terlihat ya seperti ini hotel batu paradise kita lihat mungkin ada butuh informasi untuk menginap ini di paradise ini sepertinya setahu saya ini hotel ini ada factory atlet di depannya ada kaki lima jual masakan itu kemudian disini ada hotel apple green ini hotelnya seperti ini modelnya mungkin anda berminat untuk menginap di batu ada informasi tentang hotel ini bentuknya hotel apple green seperti ini kemudian kemudian wow nanti saya kecilkan dulu mutarnya terlalu semangat sampai berputar 180 derajat ini sekarang kita langsung ke arah batu lagi ya ini ke arah batu di sebelah kiri kita ini ada apa ini ada musolah ya iya musolah ya al mustofa musolah kemudian ini musolahnya al mustofa di sebelah kanan kita ada jalan masuk ke apa ini ini seperti ada jalan masuk oh gak ada ini ada kita lihat bitshahat nah ini kita lihat bitshahat disini kita lihat ini dulu balihunya atau reklamanya bapak reklamanya kemudian kita maju sedikit supaya terlihat ya tadi di sebelah kiri nah ini di sebelah kanan ini bitshahat mungkin bisa mampir-mampir parkirnya ya cukup luas ya ada bitshahat kemudian disini ada juga kuliner kaya ya ada nasi ikan laut maha jaya ya kemudian ada apa ya olehle batu ada cafe saya memang belum pernah kemari ya artinya mungkin cuma lewat gitu ya tapi belum pernah kemari baik di sebelah kiri rumah warga kemudian kita lanjut lagi ke depan ini banyak kuliner ya disini hukumando apa yang praktek dokter beauty medic ya kios buah kaela kemudian istana buah disini ini ada bakso didik ya baik kita lihat sekarang berputar ini ini adalah plasa telekom grup oh lain ya plasa telekom grup ini kantor telekom mungkin ya di sebelah kiri ini ada central gelatu oh ini ini apa gelatu nkv ini ini kv ini seblahnya ada warung sederhana oke jadi kita lanjutkan lagi ini ada penggantian uli untuk uli kita maju sedikit nah ini ada uli untuk ganti uli diponegoro uli di sebelah kanan kita lihat ini ada endomart kita maju lagi sedikit tapi apa ini kita lihat dulu apa ini sama sedikit nah kita lihat disini ada alibaba saya tidak tahu ini apa ini belum pernah tahu ada alibaba 1% original opo ini ruku 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 alibaba tapi tapi sepertinya ini nah disini juga ada kalau saya waktu di Australia ada 7-11 disini ada Uyo 11 ini sepertinya adalah guest house ini kita lihat guest house jadi kita tidak tahu ini ada guest house kemudian saya langsung lagi putar lagi maju sepertinya ya di sebelah kiri ini adalah oh, terlalu jauh nah ini sepertinya jalan diran mudah-mudahan saya tidak salah ya tidak ada apa-apa namanya oh ini, jalan diran di gerbangnya ada tulisan jalan diran kita bisa masuk, ini jalan-jalan diran kita masuk sedikit wah ini terlihat gunung panderman ya, ini gunung panderman atau kawi ya, ini panderman saya kira ya terlihat sedikit pemandangannya oh ya ini panderman ini agak cerah sehingga terlihat sebelah kanan tadi adalah apa ini oh, oleh-oleh berwajah ya ya, berwajah ya oleh-oleh berwajah ya jadi ini oleh lokota batu di tempat anu oleh-oleh ya, ditulis disini istana oleh-oleh berwajah ya ini ada kuliner baso baso malang oh ini ada toko buku Emanuel kemudian kemudian OYO ada OYO ya OYO ya ini adalah yang kita lihat guest house tadi ya ini tadi kita lihat saya berhujaya ya kemudian kita maju kita sedikit ini ada toko buku Emanuel ini dia toko buku Emanuel Jalan Tipanogoro Senin sampai Kemis sampai 30 sampai 15 kemudian ini adalah Arta Anugerah Sukses Kooperasi Serba Usaha kemudian di sebelah kanannya ini ada ayam tulang lunak ini yang tadi OYO ya jadi lupanya ini tempat parkirnya tempat masuk ke guest house-nya itu ya saya maju dikit kemudian kita lihat disini ada batu permata land oh ini ada perumahan ya jadi hmm cek-cek dulu jadi ini ada Diponegoro 99 kita tahu kan ya kita lihat di atasnya ini ada bahwa nggak ada nah sebelah kiri kita 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 tukuk buku Emanuel ya kemudian kita maju lagi kemudian oh ini ini GPDI Elohim ini ya kalau nggak salah ya oh ini ini mobil mobil dari saya ini jadi ini adalah saudara dari mantu saya waduh Mas Yosua Priyati ya ini adalah gereja apa ini nggak terlihat ya GPDI Elohim kita lihat kita putar sekarang nah disini kalau Anda butuhkan bahan bakar nah ini nanti jalan masuk di rumah itu ini ya ada perumahan nah ini sebetulnya disini ada banyak kuliner juga ya di belakang-belakang ini ya tapi tidak terlihat kalau Anda ingin membeli bahan bakar oh ini apa yang belum kumpul ini bukan ini mengeluarkan kita lihat disini apa aja bahan bakar yang ada nah ini kalau kita butuhkan Pertamax 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 di belakang-belakangnya ini ada tapi tidak ada kuliner saya lupa apa ya saya pernah oh ini dia GPDI GPDI Elohim batu ini tempatnya gereja Pantokosta di Indonesia baik kita lanjut kita lanjutkan ke arah halun-halun di sebelah ini ada apa ini kuliner depot anugerah oh ini ada Chinese food ayam goreng kurami lele dan lain-lain kemudian di sebelah kanannya ini ada PT Trias Manggala ini tidak tahu jual apa ini kok seperti anugerah LPG baik teruskan saja sedikit kemudian ini ada jalan masuk saya tidak tahu jalan apa ini saya sering lewat sini tapi saya tidak tahu apa nama jalannya oh gang ya gang apa ini sebentar ada namanya enggak di sini oh enggak ada tapi di sini tuliskan saya masuk dikit saja gang kudep wah ini adalah masa ada di salon ini ada jalan oh ini terlihat ini ya gondor panderman terlihat bagus sekali wah ini kebetulan view-nya gondor panderman terlihat di sebelah sana gondor kawi oke baik kita balik lagi kita ke jalan besar karena tujuan kita adalah alun-alun kota batu ini ada masakan padang depan gang ini ada masakan padang sate kelinci di page ada sate kelinci di sini juga ada sate kelinci komputer biat disebut asus di sati di sati di sati kelinci di sati Terima kasih.